Saya memilihat satu DVD, kasih tadi, tapi di situ diproduk oleh S1. Jadi di kian saya orang-orang kaum, karena saya pakai baju kamis, saya, Pak Ustaz, Pak Ustaz, ambil kita banyak buku-buku yang baru, yang kita cekat, daripada kalangan kuya Muhammad Asyari, Ustaz Asyari Muhammad. Jadi semua waktu itu juga ada yang menanyakan pribadi, Dutup Atau seperti apa, tentang Atau, apakah akhidat atau ideologi mereka bersampai membuat kepada Dutup Quran, kita tidak dapat memastikannya secara global seperti itu. Namun, kalau kita ingin secara lebih pasti, akan kita bicarakan satu persatu. Majlis Yaakoboh, misalnya. Jelas Majlis Yaakoboh, ya tidak akan membuat kepada kita. Tapi dugaan dan tujuan yang mengatakan manusia tampak datang seperti kuledah, seperti hagin dan babi, itu jelas tidak betul. Kalau memang betul pun, kita kasyak melihat sesara berubah seperti itu, tetap kita tidak boleh menyebutnya, ya kalanya orang ramai. Presip agama, man syatarah, muslimah, syatarahullahullah, itu nyawa akara, barang syatarah menutupi aib-aib, dijelekan, keburukan, jadi pada seorang mu'min, akan Allah tutupkan aib-aib, dikeburukannya, di pada hari kiamat, cetuh. Yang kedua, tentang dakwaan bahwasannya Imam Mahdi Al-Mu'tallahu itu adalah Syekh Abdullah, adalah Syekh Muhammad bin Abdullah Suwahimi yang meninggal di Kokelan. Asal dari pada warga Singapur, itu jelas tidak betul. Jadi, kalau memang orang-orang akan berkeyakinan, bahwasannya Syekh Suwahimi itulah yang akan menjadi Mahdi Al-Mu'tallahu, Mahdi kita nantikan sebagai salah satu daripada tanda di kiamat, dan mereka tidak mempercayai dengan Mahdi yang nanti kita janjikan, itu memang akan membawa kepada keguguran. Sebab Mahdi yang nanti kita janjikan, nanti kita sebutkan kriterianya, berangur seperti apa, hidung seperti apa, muka seperti apa, asal dari pada mana, dan juga dengan nama keturunan, lengkap daripada hari kemoncolan beliau, sampai ketiga dunia, tapi yang secara pasti, baik itu dengan pemuda benih tangginya, bukan Ustaz Ahdani Muhammad, ataupun juga dengan Imam Mahdi-Nya, bukan Muhammad bin Abdullah As-Suhayyi, yang sudah meninggal, sudah lebih daripada 50 tahun yang lalu, yang didakwakan, muncul kembali, nanti pada akhir zaman. Yang mendakwa, muncul, sudah meninggal, yang didakwakan, muncul, tidak datang, kunjung, datang. Jadi, takkan dengan kita-kita mempercayai benda-benda semacam itu, tapi kita tak pernah sebutkan Imam Mahdi itu, daripada seorang yang hidup, daripada seorang yang menikah, kita hidup akan kembali. Tidak perlu kita dengan Imam Mahdi, kalau memang ada kemungkinan akan hidup kembali, lebih arah dengan bagian Rasulullah SAW, lebih patuh, dan dengan lebih berkemampuan daripada semuanya, untuk membawa, menyelamatkan umat, dan juga untuk membawa mereka kepada rahmat, dan maafirat Allah Jadawah. Jadi, itu setakat sedikit tentang Fisbu Tahlil, tapi memang ada penyelewengan. Untuk lebih pasti, mungkin lain kesempatan saya tepat menyimanku tadi, dengan buku-buku yang mereka berikan kepada saya. Jadi, saya pernah berdialog juga, pernah, pada masa di Ngogor. Jadi, salah satu daripada sahabat kami, memang mengasuh pemikiran Fisbu Tahlil, bahkan dengan adiknya buka terlibat di situ, dia datang menarik dengan saya. Jadi, pada masa itu saya sahabatkan, saya katakan, sistem pemerintahan di zaman sahabat, itu agak mirip. Saya tidak mengatakan, yang menyerupai yang sekarang, tapi yang sekarang ini menyerupai yang dahulu. Jadi, kalau dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, itu adalah saya tidak memakai. Jadi, tidak dengan perantaran pemilihan rakyat, tidak dengan perantaran anggota DPR, kalau dengan bahasa secara DPR atau dengan MPR, atau majlis bermusyawarat langsung dengan majlis perwakilan langsung, tidak dengan perantaran perlemen. Kalau pemilihan presiden, itu diserahkan kepada anggota perlemen, yang menentukannya, hampir milik keserupaannya dengan pemerintahan Sayyidina Umar, ini Fatwa, R.A. Dimana dengan Sayyidina Umar, R.A. terpilihnya, maka dengan Sayyidina Usman, itu mirip dengan Sayyidina Usman, sebenarnya dengan Sayyidina Umar, pada aku sebelum meninggal, menyerahkan, kali bahaya akan menggantikan dia, kepada enam orang sahabat. Tapi kalau pemilihannya itu dengan pelantikan seperti pelantikan Putra Mahkata, jadi daripada Sultan melantik anak yang pertama sebagai Sultan berikutnya, itu mirip seperti dengan pelantikan Saidina Omar yang dilantik sebagai Putra Mahkata. Sepertinya oleh Saidina Ababak ini sedikit, oh dia marah dimana boleh katanya diperlukan seperti itu. Saya tidak mengatakan politik atau juga cara pentadbiran umat di zaman sahabat menyerupai dengan yang di zaman kita sekarang, yang di zaman kita sekarang, kita tidak ukur daripada tiga cara pemilihan, dipilih langsung oleh rakyat seperti SPI di Indonesia, dipilih langsung oleh rakyat, atau dengan perantaraan gota parlement seperti dengan presiden-presiden yang sebelumnya, atau juga dengan pelantikan Putra Mahkata, dan itu sepertinya diwaris daripada kemimpin.